Partai Demokrat sudah memberikan rekomendasi dukungan untuk sejumlah daerah di Jambi yang mengikuti Pilkada Serentak 2020. Seperti di Sungai Penuh, Demokrat sudah mengusung Fikar Azami dan Yos Adrino. Namun untuk Pilkada Kabupaten Bungo, Demokrat belum menjatuhkan pilihan. Menurut Ketua DPC Demokrat Bungo, Syaiful Acik Bilal, dukungan dari DPP diprediksi akan keluar dalam bulan ini. Syaiful Acik Bilal mengaku, kandidat yang sudah mendaftarkan diri ke Partai Demokrat sering bertanya kapan rekomendasi akan keluar. Kandidat yang sudah mendaftar diantaranya calon petahana Masuri, Ridwan Ibrahim, dan terakhir Erik. Anggota DPRD Kabupaten Bungo ini menambahkan siapapun yang didukung oleh DPP seluruh kadar wajib mematuhi putusan parpol nantinya. Dan juga saya menyarankan kepada anggota Demokrat yang ada di Kabupaten Bungo, jangan coba-coba mendukung seseorang calon bupati.